hai 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 Halo para ketua para pecinta betul trude heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meremaikan kolom komentar udah siapkan tutong dengan perjalanan dari mangoyan huilah nggak sampai lama-lama lagi kita kancutan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan proses pelatihan setelah memurnikan beberapa buah yamak yang mengandung origin ki yang sangat agung dan murni peningkatan kekuatan Xiaoyan di lautan bintangnya pada saat ini cukup signifikan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mencapai total 54 juta origin ki Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan telah berada di tahap akhir dari dogat bintang 7 Xiaoyan pun mendecahkan lidah setelah merasakan peningkatan yang cukup signifikan ini setelah menerobos tahap akhir dogat bintang 7 Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti melakukan kultivasi Xiaoyan sebaiknya terus-menerus memurnikan buah yamak dan menelannya dengan gila-gilaan begitu origin ki yang agung meledak ke seluruh tubuh Xiaoyan kekuatan Xiaoyan juga terus ditingkatkan buah yamak dimurnikan satu persatu oleh Xiaoyan dan mata wuzan pada saat ini benar-benar tertarik dengan metode Xiaoyan metode kultivasi gila semacam ini benar-benar sangat jarang terjadi terlebih lagi sumber energi yang luar binasa disini benar-benar akan menopangnya lautan bintang Xiaoyan pada saat ini benar-benar terus-menerus menambahkan jumlah bintang hingga ke total 60 juta Xiaoyan masih tenggelam dalam proses kultivasi sementara wuzan tiba-tiba mengerutkan kening wuzan menoleh ke arah langit karena pada saat ini ada rawungan datang dari kabut tebal di sisi yang jauh di saat yang sama semua orang di pulau Xiaoyan juga mengangkat kelapanya dengan mata yang gemetar banyak sosok pada saat ini berkata bahwa ia telah datang bagaimana mungkin ia bisa datang secepat ini karena menurut waktunya setidaknya masih ada kurang lebih 10 tahun sebelum akhirnya ia sampai mereka belum mempersiapkan jiwa sebagai pengorbanan dan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan di bawah tatapan banyak orang pada akhirnya bayangan hitam yang sangat besar mulai membentuk katak raksasa yang mengejutkan bagi semua orang dan menjadi fokus perhatian bukanlah katak ini melainkan pria berjubah putih yang duduk di atas kelapanya gadis yang sebelumnya meminta bantuan Xiaoyan juga segera berkata kepada huzuo bahwa orang ini benar-benar datang sementara itu ketika melihat iblis raksasa ini muncul di langit atas pulau Zhang Yue mata wuzhen tiba-tiba sedikit menyipit dan ekspresinya menjadi serius wuzhen lanjut bergumam bahwa ternyata memang ada yang mencurigakan jika dirasakan dari aromanya wuzhen khawatir orang ini adalah raja jiwa dengan satu juta jiwa dan berkali-kali lebih kuat mata wuzhen pada saat ini menyusut karena 100 ribu jiwa saja telah menyebabkan wuzhen menderita kerugian besar wuzhen pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah sosok yang baru saja muncul sementara itu di atas langit pria berjubah putih yang berada di atas katak mulai memancarkan cahaya dari matanya tekanan yang kuat pada saat ini juga seketika menyebar dari tubuhnya sosok ini benar-benar melayang di atas tempat dimana wuzhen dan Xiaoyan berada dan mulai berteriak dengan sedikit marah sosok pria berjubah putih segera berkata bahwa mereka benar-benar orang berdosa yang mencari kematian apa yang pada saat ini sedang mereka lakukan dengan racun pemakan jiwa miliknya wuzhen pada saat ini menggertakan gigi menatap ke arah sosok yang memancarkan aura yang begitu kuat ada juga sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait di belakang sosok tersebut namun meskipun begitu wuzhen pada saat ini sama sekali tidak memiliki perasaan takut dan tetap berdiri tegak di sisi lain sosok tersebut kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata kepada wuzhen dan Xiaoyan sosoknya berkata sepertinya mereka baru saja memasuki jurang maut ia bisa mengampuni mereka dan ia akan memberikan pil pemakan jiwa mereka harus menyerahkan jiwa lima orang dogat dalam waktu 10 tahun dengan begitu maka permasalahan ini akan dapat diabaikan sesaat kemudian sosok tersebut segera meremparkan dua pil pemakan jiwa berwarna hitam wuzhen pada saat ini menatap ke arah pil yang dilemparkan wuzhen menangkap pil tersebut sementara Xiaoyan pada saat ini masih tetap terdiam Xiaoyan masih berlatih dengan mata tertutup ketika pil tersebut melayang di hadapan Xiaoyan sesaat kemudian api langsung membumbung di depan Xiaoyan dan langsung membakar pil tersebut menjadi abu wuzhen juga pada saat ini menghancurkan pil tersebut dan melihat adegan ini raja jiwa atau kaisar jiwa mengerutkan gening dan berteriak bahwa dogat saja benar-benar berani menghancurkan pil miliknya setelah selesai berbicara katak iblis pun membuka mulutnya yang besar dan seberkas energi melonjak keluar dari mulutnya wuzhen pada saat ini mengangkat tangannya dalam sekejap dan wuzhen segera mengeluarkan busur panjang berwarna emas wuzhen pada saat ini menembakkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ke arah berkas cahaya yang melesat ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan kedua serangan yang saling menghancurkan kaisar jiwa pun memandang ke arah wuzhen dan kemarahan yang sangat kuat pada saat ini melonjak di pupil matanya sementara itu wuzhen pada saat ini sama sekali tidak bergeming dan tetap berdiri di depan Xiaoyan meskipun ia tahu bahwa ia akan dikalahkan suara kaisar jiwa pun kembali keluar ketika ia berkata bahwa mereka berdua akan mati bersama-sama energi hitam yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya seketika melonjak keluar dari tubuhnya energi hitam ini segera mengemun menjadi bayangan hantu besar yang merangung ke arah Xiaoyan dan wuzhen ekspresi wuzhen berubah menjadi serius dan sosoknya pada saat ini segera melesat perisai cahaya menutupi tubuh wuzhen dan panah emas di tangannya segera kembali dilesatkan namun pada saat ini tiba-tiba wuzhen merasakan jiwanya bergetar dan wajahnya pucat bayangan hitam besar juga pada saat ini benar-benar menyerang ke arah wuzhen dan darah seketika mengucur dari sudut mulut wuzhen saat berikutnya wuzhen benar-benar diselimuti oleh bayangan hantu dan wuzhen wuzhen pada saat ini benar-benar kewalahan meskipun wuzhen berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melawan dampak dari kekuatan serangan jiwa ini benar-benar tidak dapat ditahan oleh wuzhen tubuhnya pada akhirnya seketika terlempar mundur dan menghantam tanah dengan keras wuzhen pada saat ini tampak tidak memiliki luka fisik di tubuhnya namun sesungguhnya kerusakan pada jiwa yang tidak terlihatlah yang pada saat ini dirasakan oleh wuzhen intensitas dari serangan ini benar-benar sama sekali tidak bisa ditahan oleh wuzhen wuzhen pun pada saat ini berusaha untuk berdiri dan sedikit terhuyung huyung wuzhen lanjut berkata sungguh sangat sial kaisar jiwa ini benar-benar sangat merepotkan dengan kekuatan wuzhen kali ini mungkinkah wuzhen benar-benar akan berakhir dalam pertempuran ini wuzhen pada saat ini benar-benar tidak tahu lagi kekuatan apa yang bisa digunakan untuk melawan kaisar jiwa dengan jutaan jiwa namun meskipun begitu wuzhen pada saat ini sama sekali tidak mundur menghadapi raja jiwa sementara itu di sisi lain kaisar jiwa pada saat ini memandang ke arah wuzhen dengan tatapan dingin sosoknya lanjut berkata bahwa wuzhen benar-benar bukanlah tandingannya langkah pertama tingkat keabadian benar-benar belum memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengannya yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci dengan kekuatan ini ia ingin memberitahu wuzhen bahwa klan pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ia ganggu terlebih lagi dengan jutaan jiwa miliknya wuzhen benar-benar rentan di hadapan serangan miliknya begitu kaisar jiwa mengatakan hal ini dan ketika wuzhen hendak berbicara sebuah suara bertanya tiba-tiba terdengar dari belakang wuzhen suara tersebut bertanya apakah memang benar ia memiliki jutaan jiwa bersamaan dengan kata-katanya yang terdengar sebuah telapak tangan pada saat ini diletakkan di bahu wuzhen wuzhen sedikit terkejut dan ketika ia menoleh ia menyadari bahwa sosok ini adalah Xiaoyan wuzhen pada saat ini terheran-heran melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan ketika menatap ke arah kaisar jiwa tampaknya Xiaoyan benar-benar sama sekali tidak takut dan justru sangat bersemangat berhadapan dengan kaisar jiwa kaisar jiwa juga pada saat ini sedikit heran melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Xiaoyan di hadapannya sementara itu Xiaoyan tersenyum dengan penuh bahagia sebelum akhirnya mulai kembali berbicara Xiaoyan berkata sebaiknya jiwa-jiwa ini segera memasuki tempat yang nyaman di dalam labu milik Xiaoyan wuzhen pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan perkataan ini hampir sama dengan perkataan sebelumnya ketika Xiaoyan berhadapan dengan raja jiwa ratusan ribu jiwa bersamaan dengan wuzhen yang pada saat ini tertegun dipenuhi dengan kebingungan Xiaoyan segera menatap ke arah wuzhen Xiaoyan berkata bahwa wuzhen bukanlah tandingan dari sosok ini alis wuzhen seketika berkerut dan matanya dipenuhi dengan harapan ia menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berkata agar wuzhen jangan menatap ke arah Xiaoyan karena Xiaoyan juga bukanlah tandingannya harapan wuzhen ini seketika tiba-tiba hancur dalam sekejap mata mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan wuzhen pada saat ini benar-benar bingung dan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya mulai berbicara wuzhen menjelaskan bahwa tidak masalah mereka semua telah ditipu oleh pria sebelumnya situasinya juga telah sampai di titik ini dan wuzhen akan berjuang semaksimal mungkin Xiaoyan seketika menoleh ke arah wuzhen yang memiliki ekspresi serius dengan sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara kepada wuzhen agar wuzhen pada saat ini jangan khawatir ia hanyalah kaisar jiwa dan ia tidak memiliki kekuatan yang terlalu kuat setelah selesai berbicara Xiaoyan mengisyaratkan wuzhen untuk sedikit mundur wuzhen pada saat ini kembali terdiam menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang dipenuhi kebingungan wuzhen bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Xiaoyan ini mampu mengalahkan orang tersebut atau tidak sementara itu di sisi yang jauh kaisar jiwa pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa mereka benar-benar mencari kematian sosoknya seketika melesat dengan begitu cepat dan melihat hal tersebut Xiaoyan segera mengangkat tangannya dia Xiaoyan berteriak dengan keras ketika meminta sosok kaisar jiwa untuk menunggu bersamaan dengan Xiaoyan yang berbicara bola energi hitam di telapak tangan kaisar jiwa telah terbentuk kekuatan ini memancarkan roh jahat yang sangat kuat sosoknya terus melesat ke arah Xiaoyan dengan kekuatan dan raungan dari jiwa-jiwa yang terdengar menyedihkan sementara itu Xiaoyan kembali berkata agar kaisar jiwa menunggu sejenak karena Xiaoyan akan memanggil seseorang wuzhen pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan ia bahkan tidak tahu apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan bahkan meminta raja jiwa untuk menunggu tetapi sosoknya pada saat ini benar-benar terdiam dan menunggu Xiaoyan kaisar jiwa pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh sosoknya pada saat ini lanjut berteriak apa yang akan dilakukan oleh bajingan dogat ini Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya akan sangat sulit untuk memilih sekarang oleh karena itu Xiaoyan ingin bertanya apakah kaisar jiwa lebih menyukai pedang atau pisau selain itu ada juga yang cantik dan bagaimana jika kaisar jiwa pada saat ini memilih salah satu Xiaoyan lanjut mengulurkan labu dewa bermata sembilan yang pada saat ini sudah berada di tangan Xiaoyan baik wuzhen dan kaisar jiwa pada saat ini tampak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan kaisar jiwa benar-benar merasa sangat kesal dan kemarahan pada saat ini kembali melonjak sosoknya segera berteriak bahwa dogat bajingan ini benar-benar berani mempermainkannya sosoknya pada akhirnya kembali melesat melemparkan telapak tangannya ke depan dan bola cahaya hitam sepanjang 100m mulai melesat ekspresi wuzhen pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan sosoknya bersiap untuk melakukan pertempuran namun wuzhen pada saat ini masih bertanya kepada Xiaoyan apa yang harus mereka lakukan Xiaoyan pada saat ini kembali berkata agar wuzhen jangan khawatir karena Xiaoyan akan memanggil seseorang setelah itu Xiaoyan menatap ke arah labu dewa bermata sembilan dan lanjut berkata ketika meminta tolong Xie Lingzun untuk membunuh seseorang selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah bola cahaya hitam yang melesat dengan kekuatan dasyat Xiaoyan masih mengangkat labu yang sepertinya tidak berguna namun setelah suara Xiaoyan terjatuh pada saat ini ada terdengar suara gesekan rantai yang memakakan telinga seberkas cahaya darah juga pada saat ini meraung ke arah bola hitam besar dan berbenturan ledakan keras pada saat ini seketika terjadi sebelum akhirnya bola cahaya hitam benar-benar runtuh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung dibubarkan oleh cahaya darah yang deras dan jeritan mengerikan seketika terdengar kaisar jiwa di kejauhan juga pada saat ini mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan sesosok entah datang dari mana dan berhasil menghancurkan lesatan serangan miliknya sesaat kemudian pada akhirnya sesosok pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan sosok tersebut memegang pisau dengan rantai yang pada saat ini melilit di lengannya warna dari pisau ini terlihat berwarna merah cerah seolah-olah telah direndam dengan darah sebelum digunakan sosok ini menatap ke arah kaisar jiwa di kejauhan dan sosoknya mengerutkan kening sesaat kemudian sosoknya segera berkata dengan dingin mungkinkah ini adalah kultifator jiwa hal yang paling ia benci di dalam hidup ini adalah mereka yang tidak berjuang untuk kemajuan dan mendapatkan kekuatan dengan memanfaatkan jiwa orang lain mereka menyebabkan jiwa-jiwa orang lain ini benar-benar kesulitan untuk melakukan reinkarnasi dengan begitu maka ia benar-benar tidak layak untuk berada di dunia ini suara dari sosok berotot kekar pada saat ini benar-benar menggelegar ke telinga dari kaisar jiwa kaisar jiwa pada saat ini masih mengerutkan kening melihat aura berdarah yang mengelilingi tubuh sosok yang baru saja muncul sebelum kaisar jiwa bisa membalas perkataan dari sosok tersebut sosok ini segera melesat dengan kedua pisau di tangannya yang mengeluarkan dengan aura kuat pisau dengan rantai besi pada saat ini juga benar-benar dilesatkan ke arah kaisar jiwa kehampaan bergetar bersamaan dengan serangan yang dilesatkan dan kaisar jiwa segera memerintahkan katak iblis untuk menghindar serangan ini pun berhasil dihindari sementara sosok si lingzun pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik energi darah meledak otot-otot di lengannya yang seperti besi pada saat ini meledak dengan kekuatan yang sangat menakjubkan dan sosoknya pada saat ini seketika menghilang sesaat kemudian sosok ini sudah berada di atas kelapa dari katak iblis dengan kedua pisau yang dilesatkan ke arah katak iblis kaisar jiwa seketika mengerutkan gending dan sosoknya segera menjauh meninggalkan kelapa dari katak iblis sementara itu katak iblis seketika kelapanya benar-benar terbelah oleh serangan lesatan pisau dari shi lingzu melihat hal tersebut xiaoyan segera berteriak dengan keras agar senior jangan membunuh katak ini xiaoyan menyukai katak ini dan target mereka adalah kaisar jiwa setelah xiaoyan selesai berbicara sosok shi lingzu kembali bergerak menuju ke arah kaisar jiwa dengan cepat kaisar jiwa segera mengerutkan gending melihat shi lingzu yang menyerangnya dengan gila-gilaan jutaan jiwa juga pada saat ini seketika melonjak ke luar dan kumpulan jutaan jiwa hitam menyelimuti separuh pulau zanyue di kejauhan sosok yang bernama huzuo juga menatap ke arah pertempuran yang sangat luar binasa ini dari udara mata mereka terlihat gemetar karena bagi mereka berurusan dengan kaisar jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan aura jahat yang terpancar dari jutaan jiwa ini sepertinya telah menyebabkan suhu pulau ini benar-benar anjlok dalam sekejap udara dingin pada saat ini benar-benar memenuhi area di sekitar pertempuran di antara keduanya pada saat ini benar-benar berlangsung dengan begitu intens namun meskipun begitu pada saat ini dapat terlihat bahwa kaisar jiwa benar-benar tidak bisa menandingi shilling zone kaisar jiwa pada saat ini melesatkan banyak roh hantu dengan aura yin atau aura dingin yang sangat menakutkan sementara itu shilling zone pada saat ini masih menggunakan pisau berdarah miliknya untuk menghancurkan banyak roh hantu tidak peduli seberapa banyak roh hantu yang pada saat ini mengejar sosok shilling zone masih bisa terus-menerus melesat mendekati kaisar jiwa sementara itu di sisi lain jauh yan pada saat ini segera berteriak kepada shilling zone jauh yan berkata bahwa permainannya hampir selesai oleh karena itu mereka harus mengakhiri hal ini secepat mungkin shilling zone pada saat ini sedikit menoleh ke arah jauh yan dan berkata bahwa ia juga telah mengetahuinya jauh yan tampak sedikit malu dan jauh yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masang jauh yan lanjut berkata bahwa berdasarkan kekuatan yang dibilih oleh senior sampah seperti ini seharusnya bukanlah tandingan dari senior shilling zone pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia baru saja keluar dari labu tersebut ia hanya ingin bersenang-senang terlebih dahulu untuk menghilangkan kebosanan namun karena tuan muda telah berbicara seperti itu maka shilling zone pada saat ini hanya bisa mengikuti perintah tuan shilling zone pada akhirnya kembali dipenuhi dengan aura yang semakin kuat ketika menoleh ke arah raja jiwa sementara itu kaisar jiwa pada saat ini memerintahkan banyak roh hantu untuk meledakan dirinya banyak ledakan bergemak begitu shilling zone melesat melewati banyak roh hantu namun ledakan ini tampaknya tidak berpengaruh pada tubuh dari shilling zone sesaat kemudian shilling zone segera melonjakan energi jahat darah miliknya ke sekeliling tidak ada satu pun dari jutaan jiwa yang pada saat ini tidak terkena kabut dari shilling zone kekuatan jiwa adalah energi yin atau dingin oleh karena itu shilling zone menghadapi hal ini dengan energi kejahatan darah miliknya sendiri energi jahat darah milik shilling zone ini tampaknya memiliki kekuatan penekanan yang mutlak atas energi jahat yin milik para roh hantu oleh karena itu ketika energi jahat ini menyebar ke sekitar dan mengenai banyak roh hantu mereka semua pada saat ini mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan segera berlutut menyerah kepada shilling zone kaisar jiwa seketika terkejut melihat pemandangan ini dan tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi apa yang pada saat ini dialami oleh para roh hantu yang ia miliki kaisar jiwa pun berteriak dengan keras ketika memerintahkan para roh hantu untuk menghabisi shilling zone sementara itu shilling zone pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata ketika memerintahkan semua roh hantu untuk berlutut tidak ada satu pun dari jutaan roh hantu yang pada saat ini mengabaikan perkataan dari shilling zone dan mereka benar-benar menundukan kelapa masing-masing huzuo di kejauhan juga pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan melihat banyak roh hantu yang tampaknya telah menyerah sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa dilakukan sementara itu shilling zone pada saat ini berjalan perlahan menuju ke arah kaisar jiwa sosoknya lanjut berkata bahwa tanpa jutaan jiwa ini kekuatan apa yang dimiliki oleh kaisar jiwa kaisar jiwa pada saat ini mengeluarkan raungan yang melengking ketika berteriak kepada jutaan jiwa yang menunduk sosoknya pada saat ini memerintahkan para roh hantu untuk bangun kekuatan mereka telah lama menjadi milik dari kaisar jiwa dan mereka harus mengikuti perkataan dari kaisar jiwa jutaan roh hantu ini benar-benar tidak bergeming dan melihat hal tersebut kaisar jiwa pada saat ini memerintahkan para roh hantu untuk meledakan diri mereka Xiaoyan pada saat ini langsung berteriak ketika mendengar apa yang diteriakan oleh kaisar jiwa Xiaoyan meminta shilling zone untuk menghabisi sosok ini dan jangan membiarkan ia meledakan jutaan jiwa tersebut shilling zone tidak memiliki pilihan lain selain segera mengangkat tangannya dan segera melakukan serangan brutal hanya dalam waktu sekejap mata kelapa dari kaisar jiwa pada saat ini benar-benar langsung terpenggal pada saat yang bersamaan api Xiaoyan juga segera menyapu kekejauhan dan langsung menutupi sosok dari kaisar jiwa yang tanpa kelapa Xiaoyan benar-benar langsung membakar tubuh dari kaisar jiwa menjadi abu sesaat kemudian begitu melihat tidak satupun jutaan jiwa yang menghancurkan dirinya Xiaoyan menghala nafas lega jika jutaan jiwa ini menghancurkan dirinya sendiri kekuatan tersebut mungkin akan menghancurkan seluruh pulau Zhang Yi dalam sekejap selain itu tentu saja yang terpenting bagi Xiaoyan adalah Xiaoyan sangat menginginkan jutaan jiwa ini Xiaoyan harus menggunakan jutaan jiwa ini agar bisa memunculkan sosok kelima dari labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pada akhirnya menekan permasalahan ini setelah semuanya teratasi dan Xiaoyan segera mengambil cincin penyimpanan dari raja pemakan jiwa ada banyak harta karun yang pada saat ini didapatkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar kembali mendapatkan rejeki nomplok sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada senior Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini langsung menghilang setelah itu Xiaoyan memalingkan wajahnya menatap ke arah jutaan jiwa yang tersisa tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan labu dewa bermata sembilan dan menyedot jutaan jiwa ini dalam sekejap mata jutaan jiwa benar-benar telah memasuki labu dewa bermata sembilan dan Xiaoyan pada saat ini terlihat bersemangat namun setelah menunggu beberapa saat sosok yang dihadapkan oleh Xiaoyan muncul pada saat ini tidak terjadi Xiaoyan pun bergumam bagaimana mungkin simbol tersebut tidak terbuka mungkinkah labu dewa bermata sembilan ini telah rusak Xiaoyan lanjut mengocok-ngocok labu dewa bermata sembilan tetapi labu tersebut tidak merespon Xiaoyan pada akhirnya merasa sedikit kecewa dengan hasil yang pada saat ini tidak sesuai harapan namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengangkat kelapanya mata Xiaoyan segera terfokus dan klon dewa asli tiba-tiba muncul ke sisi yang jauh dan meninju ke dalam kehampaan ledakan seketika terjadi dengan suara yang memegakkan telinga yang bergema seluruh pulau dari Zhang Yue pada saat ini benar-benar ikut terguncang ledakan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Wu Zhan dan sosoknya menyipitkan mata ketika menatap ke arah langit di udara Wu Zhan bisa melihat sesosok aneh yang muncul entah dari mana kaki yang tebal pada saat ini benar-benar berbenturan dengan tinju yang dilesatkan oleh klon dewa asli sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak memiliki ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan Xiaoyan menatap ke arah labu dewa bermata sembilan sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyingkirkan labu tersebut Xiaoyan pun bergumam dengan suara yang rendah apakah akhirnya ia muncul mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok yang baru saja muncul di kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sosoknya mengira Xiaoyan pada saat ini sedang berbicara dengan dirinya namun kenyataannya pada saat ini yang dimaksud oleh Xiaoyan adalah sosok kelima dari labu dewa bermata sembilan nama yang tertulis di labu tersebut adalah gadis bayangan dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok kelima ini adalah wanita Xiaoyan hanya bisa melihat gambar sosok yang agak tinggi dan seluruh wajahnya ditutupi dengan lapisan kain hitam hanya ada sepasang mata yang bisa terlihat dan mata tersebut benar-benar tanpa esmosi Xiaoyan benar-benar tidak menyangka mengenai hal ini dan Xiaoyan pada saat ini segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu bukan waktunya bagi Xiaoyan untuk mempelajari kemunculan dari sosok kelima labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kemunculan sosok yang baru saja datang di udara mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit melihat sosok yang muncul di kejauhan Xiaoyan awalnya mengira bahwa mereka adalah sosok-sosok dari pelahap jiwa yang datang untuk membalaskan dendam tetapi ketika benturan terjadi Xiaoyan bisa membedakan dari auranya Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa sosok yang baru saja datang ini bukanlah pemakan jiwa begitu mata Xiaoyan menyipit dan memperhatikan sosok yang akhirnya semakin jelas di kabut Xiaoyan pun bergumam bukankah ini adalah rusak melihat ekspresi Xiaoyan dan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar membuat sosok yang baru saja muncul terkejut sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih memperhatikan sosok yang berwajah manusia dengan badan rusak kelapanya memiliki tanduk yang besar dan otot-otot di tubuhnya memang terlihat memiliki kekuatan yang cukup kuat mata dari sosok tersebut terlihat dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa kekuatan fisik semacam ini cukup kuat tetapi jika dibandingkan dengan tubuh dari klon dewa asli sosok rusak ini bukanlah apa-apa Xiaoyan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah mereka mengenal satu sama lain atau jika tidak mungkinkah ia memiliki sebuah dendam menanggapi perkataan Xiaoyan sosok yang merupakan dewa iblis rusak pada saat ini segera menjawab dengan suara yang dalam sosoknya berkata tentu saja mereka saling mengenal satu sama lain terlebih lagi bukankah mereka juga telah bersumpah untuk saling membenci Xiaoyan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memperhatikan wajah rusak yang tegak yang tampak kuat Xiaoyan sesaat kemudian menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hal tersebut tidaklah mungkin Xiaoyan tidak pernah memiliki musuh yang sangat jelek yang memiliki wajah rusak diantaranya sudut mulut dari dewa iblis rusak pada saat ini terlihat bergedut mendengar ledekan dari Xiaoyan tentu saja perkataan Xiaoyan ini seketika membuatnya semakin marah namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini masih berbicara perlahan kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa Xiaoyan telah mengambil tiruan dari dewa asli miliknya dan ia benar-benar melupakannya begitu cepat Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut sosok ini benar-benar menyebutkan kata dewa asli Xiaoyan pada akhirnya dengan kebingungan segera bertanya apa yang dimaksud dengan merebut klon dewa asli miliknya setelah selesai berbicara Xiaoyan segera menyadari sesuatu dan kembali bertanya apakah yang dimaksud adalah klan Jimmy sosok tersebut pun tertawa dan lanjut berkata bahwa sungguh sangat menyenangkan karena Xiaoyan telah mengingat semuanya selain itu ia awalnya berpikir akan sangat sulit untuk menemukan sosok Xiaoyan ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan justru akan datang ke rumahnya ini jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ia akan mengambil kembali klon dewa asli ia juga akan membuat Xiaoyan merasakan sakitnya jiwanya yang telah dibelah oleh Xiaoyan menjadi dua Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Xiaoyan mau tidak mau segera bertanya apa yang dimaksud dengan membelah jiwa namun bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan yang terlontar Xiaoyan kembali teringat sesuatu setelah itu sisa jiwa muncul di telapak tangan Xiaoyan dan sisa jiwa ini tidak memiliki ingatan karena telah dihapus oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera menyedorkannya dan bertanya apakah ini adalah yang dimaksud Xiaoyan teringat ketika Xiaoyan merebut klon dewa asli Xiaoyan merasa sisa jiwa ini memang sangat aneh oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk menghapus ingatan dan kecerdasannya sebelum akhirnya menyimpannya pada saat ini ada sisa jiwa yang meringkuk seperti bayi di telapak tangan Xiaoyan ekspresi dari dewa iblis rusak juga tiba-tiba berubah begitu Xiaoyan menunjukkan benda ini pupil matanya tiba-tiba menyusut seolah-olah ia teringat rasa sakit yang pernah dilakukan oleh Xiaoyan kepadanya rupanya sosok ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya pernah bertempur dengan Xiaoyan ketika sama-sama berusaha mendapatkan klon dewa asli kemudian Xiaoyan